Sebentar itu boleh, sebentar ini tak boleh, sebentar itu salah, sebentar itu benar, itulah perilaku yang mudah kita lihat pada tiap anak manusia bahkan dalam tataran ke pemimpin, moral, hasad, itu istilahnya, hasad adalah sebuah lampu yang ada di dalam kendaraan mobil kita, kelap-kelip untuk meminta, kelonggaran dari kiri dan kanan agar semua berhati-hati, karena ada sesuatu yang sedang dikerjakan di dalam mobil atau kita sedang berhenti untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat darurat. Lampu hasad, kelap-kelip, tapi kalau moral yang kelap-kelip, sebentar bisa, sebentar tak bisa, sebentar boleh, sebentar tak boleh, kadang itu dianggap benar, kadang itu dianggap salah, mau jadi apa? Betapa mengerikannya ketika manusia menerapkan moral hasad di dalam kehidupannya, tapi itulah yang setiap hari kita lihat dalam panggung hari-hari kita, tak dapat lagi disangkali. Anda mungkin akan tertarik mengikutinya, karena jika tidak tampaknya Anda tak akan terterima, tapi apakah Anda hidup seperti orang di sekitar diri, lalu Anda meniru dan menjual diri? Ah, semoga Anda cukup kaya, sehingga tak menjual diri, semoga Anda punya harga diri, sehingga tidak mengobrol diri, sehingga Anda membangun nilai-nilai yang tinggi, moral yang terpuji, teruji, dan Anda tak berubah-ubah dalam bersikap sebentar boleh atau tidak. Biarlah yang boleh, tetap boleh dalam situasi apapun, yang tidak tetap tidak dalam kondisi bagaimanapun, supaya Anda dan saya dapat dikenali sebagai orang yang baik, karena memang bermoral baik, tapi bukan kadang-kadang baik. Semoga Anda dan saya bisa dikenali sebagai orang yang bersih, rapi, dalam hati, bukan sekedar, sekarang, iya, besok, tidak. Anda berteriak jangan korupsi, tapi Anda mengambil apa yang bukan milik diri. Anda berteriak dan berpidato, supaya semua hukum ditegakkan, padahal Anda melanggarnya, bahkan menginjak-injaknya. Ah, di mana moralmu? Bahkan pemimpin pun perlu digugat. Mereka sering mengatakan apa yang tak mereka lakukan. Semoga masih tersisa rasa malu. Untuk memacu, kita memiliki investasi nilai-nilai diri. Bersama saya, Big Man Sirahit.